Ya kisah pilu lainnya ini dari ibu kota, seorang ibu yang tengah menunggu putrinya jalan di tes masuk Universitas Pancasila, tewas tertipa pohon. Ya sang ayah juga kritis karena keduanya sedang berada di dalam mobil saat tiba-tiba sebuah pohon tumbang dan menimpa mobil. Baru-baru ini publik dihebohkan dengan angin kencang yang membuat pohon tumbang di kawasan Universitas Pancasila. Kejadian tersebut menelan korban suami istri dan kini sang istri Siti Kodija dinyatakan meninggal dunia dan telah dimakamkan di TPU Tiga Raksajak Tangerang. Dan sementara untuk suami kini masih dirawat di rumah sakit mulia Insani Tangerang. Untuk mengetahui bagaimana kondisinya saat ini saya telah bersama dengan kakak kandung dari ibu Siti Kodija. Selamat siang Pak. Untuk kondisi Bapak Hera sendiri bagaimana Pak saat ini? Alhamdulillah jadi semalam juga sudah diadakan tindakan operasi sebelah kanan kundak yang dipasang pen. Alhamdulillah sudah bisa gerak. Cuma pendarahan dari kepala juga sudah dijahit. Alhamdulillah kondisinya sudah bagus. Sudah bagus ya Pak, sudah bisa berkomunikasi benar ya Pak? Alhamdulillah bisa. Sebelumnya untuk Bapak Hera sendiri ini bagaimana mengetahui untuk ibu Siti Kodija ini telah meninggal? Apakah bagaimana Bapak Hera bisa tahu? Dia memang pas kejadian memang dia tahu bahwa itu istrinya itu di sebelahnya. Dia tahu bahwa istrinya sudah meninggal, masih dalam mobil. Bahkan dia sempat mengusap, membelai juga istrinya dia tahu. Dia tahu istrinya sudah meninggal dan dia pencet pintu dengan sendirinya kursinya rebahan dan bisa keluar sendiri. Alhamdulillah dia keluar sendiri. Untuk anak dari Bapak Hera dan Ibu Siti bagaimana Pak kondisinya saat ini? Sangat baik. Dan Alhamdulillah dia sangat tegar, walaupun memang ibunya telah tiada, alhamdulillah. Semalam juga ikut ke pemakaman. Alhamdulillah tegar, sehat, sebesar. Alhamdulillah. Mohon doanya. Dari Universitas Pancasila sendiri Pak, ini dikabarkan akan bertanggung jawab begitu. Dan sampai sekarang bagaimana Pak? Sampai saat ini belum-belum ada komunikasi lagi. Dan memang yang saya dengar juga akan memberikan biaya sesuai selama satu tahun. Dan menanggung biaya semua rumah sakit. Dan dengan biaya memang bakal ada uang duka juga. Terima kasih banyak Pak waktunya. Kami semua turut berduka cita dan doa kami semua menyertai keluarga Bapak. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, Aras Putri Almasifo Maborkan untuk NET.